Oh haiya Minasang, ini kita masih di Odaiba kita akan pergi untuk melihat replika patung Libertia yang ada disini petaknya itu berada di pinggir pantai di belakangnya gedung Puji Televisi biasanya disini juga akan diadakan pesta kembang api ya di musim panas tapi pas kita kesini lagi nggak ada acara ya Minasang jadi kita lihat-lihat aja pemandangan disini karena pinggir pantai ya anginnya cukup penceng juga ya disini Minasang di sini juga ada Aqua City Odaiba yaitu pusat perbelanjaan dan juga disebelahnya ada Puji Puji Televisian ya kalau kita mau menikmati dari atas ketinggian kita bisa masuk ke Puji Televisian ya Minasang cuman kita ini langsung aja menuju ke pantai sama patung Libertia dan juga menuju ke pantai sama selamat menikmati terima kasih patung Liberty yang ada di Odaiba ini merupakan kembaran dari patung Liberty yang ada di Amerika Serikat ya Minasang untuk tingginya patung di Odaiba ini sekitar 12 meter ya untuk patung ini asalnya didirikan untuk menghormati hubungan Jepang dengan Perancis pada tahun 1998 namun karena populer jadi patung ini dikembalikan ke Jepang pada tahun 2000 patung ini menghadap ke Rainbow Bridge ya di belakangnya jadi kalau malam itu banyak lampu warna-warni sehingga patungnya berubah-berubah warna pada malam hari ya membuat memandangnya menjadi indah karena di belakangnya juga ada jembatan Rainbow Bridge kita lanjut ke Odaiba Kaihin Koeng ya Minasang atau atau Odaiba Sea Side Park yang mengelilingi Teluk Tokyo ini tuh sebuah taman terdapat pantai buatannya sepanjang 800 meter yang disebut dengan pantai Odaiba di sisi pantai ini kita bisa menikmati pemandangan malam hari yang langsung mengarah ke Rainbow Bridge ya kita bisa menikmati pemandangan sambil foto-foto disini ya Minasang selamat menikmati disini juga ada Monumen Love ya yang tepatnya itu ada di depan Aqua City di Odaiba sebuah perbelanjaan yang menawarkan pemandangan patung Liberty dan juga Rainbow Bridge ya di belakangnya jadi setelah jalan-jalan kita bisa juga belanja disini ya Minasang terima kasih sudah menonton! ya! terima kasih sudah menonton! selamat menikmati